Oke, teman-teman yang mungkin selama ini sering berkunjung di air terjun Pumbunga, mungkin cuma tahu namanya. Tapi sejauhnya sampai dinamakan air terjun Pumbunga, mungkin teman-teman belum dapat referensi selama ini. Sekarang kebetulan kita bersama, kita tahu ke masyarakat di sini, beliau bercerita tentang asal-usul nama Pumbunga. Ini anak-anak karyam baru. Ini Pumbunga, anak-anak karyam baru. Iya. Ini Pumbunga, anak-anak karyam baru. Karyam baru, anak-anak karyam baru. Iya, anak-anak karyam baru. Iya, jadi karyam baru. Terjadi peperangan. Iya. Pumbunga, anak-anak karyam baru. Mati? Pumbunga, mati dong. Tena. Tena. Tena, mati. Ya, menurut cerita dari Tata Lili, saya tadi tanya kenapa tempat ini dinamakan Pumbunga. Jadi, di masa lalu, Pumbunga itu adalah anak dari karyam baru. Karyam baru itu menyebut tempat ini. Iya. Ada kerajaan karyam bulu namanya di atas gunung itu ingin mempersunting anak karyam baru yang namanya Pumbunga. Iya. Tetapi ternyata yang diserahkan adalah bukan Pumbunga, tetapi budak dari karyam baru. Jadi, karyam bulu ini merasa terhina dengan kejadian itu. Makanya itu terjadi peperangan antara dua kerajaan itu atau komunitas itu. Iya. Dan salah satu pengawal pribadi Pumbunga ini kemudian meninggal karena kejadian itu. Iya. Nah, seperti itu kurang lebih ceritanya kenapa disebut air terjun itu menjadi air terjun Pumbunga. Begitu menurut penuturan Bapak Lily ini.